Hai bujian wabah cinsaputra Halo sebuah teman-teman kita ucapin selamat siang-siang guys mau review pagi mulai pagi sampai Duhur ini tamunya baru pulang Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini untuk digaring motor rezekinya sudah pada datang ya Alhamdulillah untuk di belakang barusan mulai pagi terjual satu unit di situ dua unit sama tiga unit yang ada di sebelah sana jadi buat teman-teman monggo yang mau minat langsung merapat Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini digaring motor sudah banyak membantu teman-teman yang lagi kerja jauh ya jadi carinya cukup di eh vlog kami dan kesempatan siang hari ini kita akan review motor yang siang hari ini kita review motor jelek-jelek nggak papa mulai kemarin tak review motor yang bagus-bagus motor sport dan motor matic sekarang ada unit yang baru datang yaitu motornya jelek-jelek oke kita review motornya ada di depan sana bahkan nggak ada yang dicuci soalnya waktunya sudah siang kalau disini Duhur ini bentar lagi tutup istirahat dan buat teman-teman eh kita kasih cuplikan eh tamu mulai pagi ya Alhamdulillah terjual semua Oke guys jangan lupa subscribe like dan komen biar bisa mengikuti video saya alamat gareng motor tetap di Jombang Jember Jawa Timur Jalan Basuki Rahmat nomor WA ada di bawah sebelum kita review motor jelek-jelek kita kasih cuplikan mulai pagi ya tamunya ramai Oke kita sambil jalan sambil ada cuplikan video yang tadi bagi Oke kedepan 19 ini dari Senduro masih ini gm 41e nah dari sentuh Oke Monggo Oke Monggo Monggo hati-hati Oke buat teman-teman kita ke depan review motor jelek-jelek terjelek terjelek termurah se-Indonesia tapi bukan motor pasaran Nah ini Alhamdulillah terjual disini GSX sudah laku CBR laku Ninja disini juga laku Oke buat teman-teman kita akan mereview motor yang masuk masuk masih berantakan ini Mioji tahun 2017 bulan lima juga baru masuk motornya standar mesin-mesin lumayan enak minus ini minta ganti plat nah minusnya minta ganti plat lengkap hidup platnya P Jember motornya baru masuk belum dibenain sama sekali maksudnya belum dicuci ya belum di kompon belum dicuci nanti kalau sudah di kompon kita diamkan di sana biar kelihatan bersih-bersih ini untuk motor ini harganya cukup 6.750.000 dah sudah bawa Mio lengkap hidup 6.750.000 mesin ya wis aman lah kalau mesin saya kira aman tetap hidupin mesinnya tuh ya aman mesin hidup aman Josh yang mau beli silahkan menerima bagus dan menerima dicuci harga 6.750.000 nah untuk Mioji tahun 2017 kita beralih ke CBR nah ini CBR tahun 2016 lengkap hidup platnya P Banyuwangi motor-motor aman nggak ada lecet dan nggak ada kendala mesin-mesin ini juga oke ini juga baru masuk langsung saja buat yang ini ya jadi motor kalau di sini moternya tuh bagus-bagus part juga panjang nih CBR 150 CC untuk di daerah mesin-mesin ini juga aman Josh nah CBR 2016 harga 20 juta Hai nah ini banyak pilihannya kalau CBR itu ada empat itu hei ada empat unit nah untuk ini harga 20 juta tahun 2016 kita beralih ke CBR yang model lama ini namanya CBR OLD tahun 2016 juga ini surat-surat lengkap hidup platnya P Jember untuk tahun 2016 nah baru dicuci guys Hai mesin aman halus seperti bodinya halus tahunnya 2016 jangan lupa ya tahun 2016 harga motor Hai harga motor CBR ini cukup 15 juta nah 15 juta sudah membawa Honda CBR tahun 2016 untuk motor ya siap pakai lah Hai bu motor yang ganteng lorek tuh 15 juta lebih situ CBR kita beralih ke Yamaha Yamaha Fizz Air kita review lagi nih moga-moga ada yang minat silahkan Yamaha Fizz Air tahun 2004 surat-surat lengkap mati untuk warna tembus warna biru putih platnya P Jember untuk warna dan stripping banyak yang original Insya Allah boring sudah dibuka kemarin over C100 pengapian Ori semua untuk harga harga 7.500.000 nah 7.500.000 bahwa Yamaha Fizz Air tahun 2004 ini buat teman-teman Yamaha Fizz Air jadi kata review satu persatu review semuanya barangkali ada yang minat ini kita beralih ke ini motor antik ini nah ini ini Supra double X ini saya beli wes nggak coba-coba ya pontini pokok mesennya enak ini tahun 2002 guys nah posisi motor belum diapa-apain ini selebor-lebornya kayak gini ini patah ini nanti Insya Allah kalau ada waktu saya bagusin ini motor ini agak langkah sedikit ini untuk stripping-stripping lori modifikasinya itu kaki-kaki sudah kasih aluminium nah ini Supra double X jadi ada koplingnya ya ini kopling asli asli dari toko untuk speednya kedepan satu yang tiga ke belakang nah untuk plat hidup pajak mati 2020 untuk mesin double-double aman hidup doublenya tapi agak nggak kuat ya tapi saya coba sudah untuk motor ini harganya 3.500.000 guys 3.500.000 sudah bawa Supra double X buat bahan olong ya juga bagus ini gitu jadi Monggo yang minat langsung rapat 3.500.000 sudah bawa motor lucu Supra X 3.500.000 aja nah kita kasih sederetan cuplikan-cuplikan untuk motor Matic ini nah ini ya biar banyak yang tanya untuk review reviewnya motor Matic ya mulai dari ini ini harganya 22500 lengkap hidup pajak bulan telur Hai panjang 28 juta untuk Yamaha NMAC AL new 2020 untuk yang ini 24 juta 2018 ini 16 juta 750 2018 juga motor ready semua untuk ini baru datang untuk ini baru datang 2020 pemakaian bulan 2 STNK 2019 kilometer rendah hanya 11.000 ini guys nah minus kontak remote-nya hilang sepertinya kan remote ini ini harga harganya 17.750 untuk pelat Surabaya 2016 13.500 ini 2019 13.750 nah yang penting kita tahu harga untuk tanya-tanya harganya silakan fish air ini harganya 6 juta 500 2002 kita beralih ke belakang ini juga fish air 2002 harganya lima lima juta lima ratus ya untuk ninja ini ada ninja ini ini ninja tahun 2003 pelatnya S Kediri ini 23 Kis ini harganya 10 juta 500 pajaknya telat pelatnya hidup ini ninja ini ya jadi buat teman-teman yang mau tanya silakan langsung WA di bawah ada nomor WA saya dan buat teman-teman jangan lupa yang menyimak langsung beli ketuku saya ini kesempatannya siang guys mulai tadi pagi itu nomor HP alamat sudah tertera di sepanduk oke buat teman-teman cukup sampai disini review motor motor jelek di gareng motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jual beli motor bekas area Jember Jawa Timur Intro 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 Intro